Selamat bertemu kembali saudara dengan saya sore hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Bible Study dan ini adalah tanggal 19 kita masih membahas tentang wahyu khusus kalau kemarin telah kita pelajari tentang janji Allah awalnya kita pelajari tentang proto evangelion yang ada di dalam kejadian pasal satu lalu kita belajar tentang janji Allah kepada apa wahyu khusus waktu jamannya dari kain hapil dan no lalu kemarin kita belajar tentang nabi henoh dan tentang Abraham Isaac dan Yaakob janji tentang keturunan pada Abraham Isaac dan Yaakob sekarang sekarang supaya kemana dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita jadi cara Allah berbicara pelbagai cara ini cara yang kedua di dalam pewayon khusus namanya Teofani Teofani itu adalah penampahan ilahi kita telah di dalam Alkitab dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37 Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat oke kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18 belas tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kita melihat juga kita baca juga di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia 1 Yohanes 4 ayat 12 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah tidak tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dan kita pelajari pada awal-awal kita belajar tentang wahyu khusus itu wahyu khusus itu bahwa karena itulah keadaan Allah maka kita perlu wahyu dan wahyu itu artinya penyingkapan diri Allah atau penampaan diri Allah atau penyataan diri Allah dan kita sudah bahas bahwa penyataan diri Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke 1 ayat 18 itu tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakan anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapak itu artinya firmannya Allah yang ada di dalam dirinya Allah itulah yang menyatakan Allah jadi kalau ada berbagai berbagai cara Allah menyatakan diri selalu menyatakan dirinya melalui firmannya atau anaknya ini menampakkan diri dan penampaan diri anak Allah di dalam perjanjian lama ini disebut Teofani nah penampaan diri yang pertama adalah kita baca dalam kejadian pasal 3 ayat 8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk ya di dalam ayat ini dikatakan Allah berjalan-jalan di taman seolah-olah punya kaki apa ini tidak bertentangan dikatakan bahwa tak seorang pun pernah melihat Allah apapun mendengar tidak karena dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak ialah yang menyatakan nah jika lo ada yang menyatakan Allah entah berwujud suara orang berjalan-jalan entah berwujud rupa apapun nanti itu yang menampakkan diri atau yang menyatakan adalah anak tunggal Allah atau firman Allah itu sendiri nah karena menurut Alkitab Allah Sang Bapak tidak pernah dilihat oleh seorang pun sehingga jika ada teufani atau penampaan Allah dalam kitab suci tak mungkin tak mungkin itu penampaan Allah Bapak tetapi dikatakan anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapak yaitu firman Allah yang hidup yang satu-satunya yang berada dalam diri Allah dialah yang menyatakannya maka dapat disimpulkan bahwa semua penampaan ilahi atau teufani dalam perjanjian lama adalah penampakan dari anak tunggal Allah atau firman Allah yang hidup ini yang ketika menampakkan diri dalam wujud inkarnasi secara konkret dan permanen memiliki tubuh jasmani bernama Yesus Kristus jadi yang berjalan-jalan di taman Eden itu juga adalah anak tunggal Allah yang menyatakan Bapak dengan demikian alasan Bapak yang roh itu tetap tak dapat dilihat oleh manusia tetapi ia menyatakan dirinya melalui firmannya sendiri yang secara kekal berada di dalam dirinya dan keluar dari dirinya tanpa terpisah dari kesatuannya dengan Bapak dari teufani yang pertama di taman Eden ini selanjutnya secara konsisten ada teufani teufani lainnya di dalam kitab suci untuk itu marilah kita pelajari lebih lanjut mengenai teufani teufani lainnya itu teufani lainnya itu adalah penampaan malak Yahweh malak Yahweh di dalam kitab Taurat penampaan diri di dalam Taurat yaitu kelima kitab Musa yaitu kejadian keluaran imamat bilangan dan ulangan dan bahkan dalam seluruh perjanjian lama dinyatakan dengan hadirnya pribadi yang disebut dengan nama malaikat Tuhan Tuhannya huruf besar semua atau ibraninya malak Yahweh malak Yahweh ini bukan malaikat biasa karena ia mengidentikan dirinya sebagai Allah sendiri meskipun pada saat yang bersamaan ia membedakan dirinya dari Allah mari kita baca dari kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 13 ini berbicara tentang Hagar yang melarikan diri dari Sarah yakni dekat mata air di jalan kesyur katanya Hagar hamba Sarai dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu jawabnya aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya kebalilah kepada nyonyamu biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya engkau itu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah Elroy terima kasih ada beberapa hal yang perlu kepatut kita garisbawahi dalam baca dalam kisah ini pertama yang malaikat Tuhan menampakkan diri pada Hagarai 7 lalu malaikat Tuhan itu mengatakan aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya berarti malaikat Tuhan itu kalau berjanji akan membuat keturunan berarti akan membuat manusia padahal yang bisa membuat manusia itu kan Allah disini ada malaikat menjanjikan akan memberikan keturunan membuat manusia bagi agar berarti malah Tuhan itu mempunyai kuasa ilahi dan bersifat ilahi karena mempunyai kuasa untuk menjadikan keturunan ya yang perlu kita garisbawahi lagi setelah selesai semua kejadian itu ayat yang ke-13 kemudian agar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya padahal yang selama ini ngomong dengan dia adalah malaknya Tuhan malak Yahweh tapi disebut Tuhan dengan sebutan engkolah el roy el itu dari kata eloah elohim alah roy itu melihat berarti kalau begitu yang disebut malak Yahweh itu ternyata Allah yang melihat jadi Allah menampakkan dirinya sendiri dalam wujud malekat Tuhan di satu sisi dia mengatakan mempunyai kesamaan kuasa dengan Allah sendiri aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya di lain sisi dia mengatakan engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail sebab Tuhan atau Yahweh telah mendengar tentang penindasanmu itu mengapa dia tidak mengatakan sebab aku telah mendengar berarti dia menerujuk kepada sosok yang lain di satu sisi dia menyatakan dia mengatakan dirinya mempunyai kuasa untuk menjadikan manusia di lantia dia mengatakan yang mendengarkan hagar adalah Yahweh nah ini baru dimengerti kalau kita mengerti tertunggal jadi yang mendengarkan hagar adalah Allah Bapak Yahweh sang Bapak tetapi yang menyatakan diri dan memberi kuasa berkuasa untuk menjadikan anak keturunan dengar kepada agar itu adalah firman Allah tak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah itu yang menyatakan berarti itulah penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia itulah Teofani yang pertama Teofani yang selanjutnya kita kita baca dari kejadian pasal 18 ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre sedangnya duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik terus ayat 2 ketika ia mengangkat mukanya ia melihat 3 orang berdiri di depannya sesudah dilihat mereka ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah dalam gereja ortodoks 2 ayat ini diambil sebagai landasan untuk membuat ikon teritunggal dalam bentuk 3 malaikat ya sebagai simbol saja tapi kalau kita lihat teksnya ini bukan teritunggal sebenarnya karena ini yang datang ini ternyata dikatakan di dalam ayat 16 lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka jadi 3 orang itu berjalan dengan Abraham lalu ayat 19 sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan ayat 20 sesudah itu berfirmanlah Tuhan sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat berat dosanya terus kan baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti kelukesah orang yang telah sampai kepadaku jadi ada tujuan jadi ada tujuan dari pada ketiga keutusan ini ketiga orang ini datang kepada Abraham pertama untuk memberitahu tentang kelahiran anaknya kedua memberitahu tentang akan dihukumnya Sodom dan Gomorrah ya dimana Lot tinggal nah disitu dikatakan selanjutnya ayat yang ke 22 lalu berpalinglah orang-orang ini itu dari situ dan berjalan ke Sodom tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan jadi ada orang yang ke Sodom ada satu orang yang dihadapannya Abraham tetap berdiri itulah disebut Tuhan sendiri dan yang ke Sodom ternyata dijelaskan dalam kejadian 19 ayat 1 jadi ternyata yang datang ke Sodom itu dua malaikat berarti dua orang yang bersama yang menampakkan diri sebagai tiga orang kepada Abraham itu duanya malaikat satunya adalah Tuhan sendiri dan ini adalah Teofani Allah menampakkan diri sebagai bentuk manusia dan Kristus meneguhkan ini bahwa Abraham pernah bertemu dengan dirinya di dalam Yohanes pasal 8 hadis 56 Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita jadi Yesus mengatakan Abraham pernah melihat harinya Yesus dan kapan ya ini Yesus ketika masih belum berwujud manusia tapi menampakkan diri dalam wujud manusia inilah Teofani itu dan Yesus sendiri mengatakan yang 58 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada sebelum Abraham jadi aku adalah aku dan aku adalah aku adalah nama penampaan Malak Yahweh kepada Musa di dalam keluaran pasal 3 ayat yang ke 13 14 jadi kalau begitu kita melihat bahwa di kepada Abraham ini Malak Yahweh menampakkan diri dalam wujud manusia tapi bukan itu saja dua kali dia menampakkan kepada Abraham dalam wujud manusia yang satu pada waktu dia pamer ini dengan wujud tiga orang orang yang satu lagi dalam wujud Melkisedek kita baca di dalam kejadian pasalnya yang ke 14 ayat 18 sampai 21 Melkisedek Raja Salem membawa roti dan angkur ia seorang imam Allah yang maha tinggi lalu ia memberkati Abraham katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu terima kasih Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur ia seorang imam Allah yang maha tinggi perhatikan agak aneh kalau imam imamnya Israel yang dibawa adalah binatang domba kambing sapi tapi ini yang dibawa adalah roti dan anggur memperingatkan siapa ini memperingatkan Kristus dan itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke satu Terus Salem Salem itu dari Yerusalem dari kata Shalom artinya damai maka yaitu Raja Dames Sejahtera terus iya tidak tidak berbapak karena karena silsilahnya tidak ada jadi sejauh kita membaca kejadian pasal 14 itu dari zaman purba ribuan tahun yang lalu sampai anak kita ke depan ribuan tahun mendatang ya kalau kita membaca kitab kejadian ya tiba-tiba sudah muncul sebagai imam saja tidak ada bapaknya tidak ada silsilahnya tidak beribu karena tidak dicertakan dari dia anaknya siapa teruskan tidak bersilsilah ya kalau kita baca karena kisah tentang kisah itu hanya tiga ayat itu saja kejadian 18 ayat 14 ayat 18 sampai 20 itu saja tidak bersilsilah harinya tidak berawal karena kita tidak tahu tidak ada ceritanya kapan dia lahir tiba-tiba muncul sudah purjudi imam terus dan hidupnya tidak berkesudahan tidak ada ceritanya dia pensiun dari jadi imam dan tidak ada ceritanya kapan dia mati jadi tidak ada jadi sejauh kita membaca teksnya ya dia sudah imam dan tetap imam tidak pernah tidak pernah diangkat tidak pernah pensiun gitu ya harinya tidak berawal dan hidupnya tidak bersudahan dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah jadi dia ini adalah dianggap sebagai penampaan dari anak Allah itu sendiri penampaan dari Kristus ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya artinya sejauh teks yang ada kita baca dia tetap tetap imam karena dia tidak pernah pensiun jadi imam dan itu gambaran dari Kristus yang setelah dia bangkit dari mati diangkat dan telah mengorbankan jiwanya sebagai korban lalu membawa korban itu ke hadapan Allah dia menjadi imam maka Kristus pun menjadi imam sampai selama-lamanya sehingga Melkisedek itu merupakan Teofani dari anak Allah sebagai imam yang akan menyatakan nanti Kristus itu sebagai imam menurut aturan Melkisedek penampaan kepada Abraham yang selanjutnya adalah pada kejadian dua-dua ayat satu sampai dua setelah semuanya itu Allah mencoba mencoba Abraham yang berfirman kepadanya Abraham lalu saudnya ya Tuhan firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Isaac pergilah ke tanah Moria dan persembahkan Nadia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada mu jadi dalam ayat ini Allah yang berfirman dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Isaac anaknya sebagai korban abakaran dan Abraham taat kepada perintah itu serta berusaha untuk menjalankannya itulah yang terdapat dalam kejadian tiga ayat sampai sepuluh kejadian dua-dua ayat sampai sepuluh namun kita baca dalam ayat selanjutnya yaitu kejadian dua-dua ayat sebelas sampai dua-belas tetapi berseruah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham sahutnya ya Tuhan lalu berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku terima kasih terima kasih dalam dalam ayat dalam ayat satu dan dua di atas yang memberitahkan Abraham untuk menyembelih Ishak adalah Allah namun dalam ayat dua sebelas dua belas kita temukan bahwa malak Yahweh atau malakat Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah yang di ayat satu ini menunjukkan bahwa malak Yahweh mengidentikan dirinya dengan Allah yang memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya karena Allah yang memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal tetapi malak Yahweh yang mengatakan bahwa penjaraan Allah Abraham itu adalah kepadaku yaitu kepada malak Yahweh jadi malak Yahweh menyatakan dirinya sebagai Allah yang berfirman sebelumnya kepada Abraham malak Yahweh itu menyatakan dirinya ilahi namun di biaya lain malak Yahweh juga mengatakan di dalam ayat yang ke 12 itu lalu ya berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut takut Allah kenapa dia mengatakan engkau takut akan aku disini dia membedakan dirinya dengan Allah disatu pihak dia menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia mengatakan kau mempersebahkan kepada aku tapi disini dia membedakan dirinya dari Allah karena dia mengatakan engkau takut dengan Allah jadi malak Yahweh membedakan dirinya dari Allah ia tak mengatakan engkau takut dengan aku melainkan engkau takut dengan Allah kisah ini berlanjut demikian kita baca kejadian 22 15-17 untuk dua kalinya berserulah malekat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya aku bersumpah demi diriku sendiri demikian firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan mu sangat banyak seperti bintang di langit dalam pasal ini kita melihat bahwa perkataan malek Yahweh identik dengan firman Tuhan sendiri dan isinya adalah satu dan sama kita sudah membahas bahwa malek Yahweh yang menyatakan Abraham telah mempersembahkan anaknya kepadanya tetapi dalam pasal diatas ini malek Yahweh yang mengatakan demikian dan juga diberi keterangan bahwa kata-kata malek Yahweh ini adalah juga firman Yahweh demikianlah firman Tuhan atau firman Yahweh apa yang dikatakan malek Yahweh yang adalah sekaligus firman Yahweh itu berisi janji berkat dan keturunan yang amat banyak bagi Abraham memberkati dan membuat keturunan adalah kuasa Allah saja namun hal itu dikatakan oleh malek Yahweh yang sekaligus firman Yahweh coba Yohan 14 10 Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku Oke perkataan Yesus adalah perkataan Bapak dengan demikian dalam hal malek Yahweh karena perkataannya adalah firman Yahweh maka malek Yahweh ini memilih satu kehendak dengan Yahweh juga memiliki satu kuasa dan rencana dengan Yahweh gendak Yahweh itulah gendak malek Yahweh rencana Yahweh itulah rencana malek Yahweh kuasa Yahweh itulah kuasa malek Yahweh dan persembahan kepada Yahweh kepada malek Yahweh itulah persembahan kepada Yahweh hal ini mengingatkan kita akan berkataan Kristus dalam Yohanes 5 19 maka Yesus menjawab mereka katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika lo tidak ia melihat bapak mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak apa yang dikerjakan Yahweh itulah yang dikerjakan oleh malek Yahweh jadi malek Yahweh ini tak lain adalah anak Allah sebelum jadi manusia ini menunjukkan karya anak adalah identik dengan karya bapak sama seperti karya malek Yahweh adalah identik dengan karya Yahweh sebagainya dikatakan Kristus dalam Yohanes 5 21 sebab sama seperti bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikendakinya ini menunjukkan bahwa kuasa anak membawa anak itu mempunyai kuasa ilahi dan ilahi adanya karena ia dapat membangkitkan orang mati seperti kuasa malek Yahweh untuk memberikan keturunan adalah sama dengan kuasa Yahweh sendiri dan dengan memberikan keturunan memberikan keturunan menunjukkan malek Yahweh membeli kuasa ilahi dan ilahi adanya Yohanes 5 23 supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak barang siapa tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus aku jadi memberi hormat kepada anak-anak identik dengan menghormati Bapak dan tidak memberi hormat kepada anak juga identik dengan tidak menghormati Bapak sama seperti mempersembahkan Isa kepada malek Yahweh identik dengan mempersembahkannya kepada malek Yahweh dan Yahweh itu sendiri adalah identik dan satu Yohanes 5 26 sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri hidupnya Bapak berada di dalam anak berarti Bapak dan anak mempunyai kehidupan ilahi yang identik dan satu demikian lah halnya malek Yahweh dan Yahweh memiliki satu kehidupan karena malek Yahweh yang melihat yang menunjukkan bahwa Yahweh dikatakan sebagai Allah yang melihat kita baca dalam Yohanes 5 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil gendak anak adalah satu dan identik dengan gendak Bapak dengan demikian rencana anak itulah rencana Bapak sama seperti rencana malek Yahweh adalah juga rencana Yahweh sendiri yaitu rencana untuk memberkati dan membuat keturunan Ibrah Abraham jadi banyak dengan demikian gendak malek Yahweh adalah satu dan identik dengan gendak Yahweh dengan membuat paralel antara anak dan bapak dengan malek Yahweh dan Yahweh ini kita mulai dapat penduka siapa sebenarnya sosok misterius yang disebut sebagai malek Yahweh ini untuk mengukukan landasan kita sebaliknya sebaiknya mari kita lanjutkan penjelidikan kita yaitu Teofani kepada Yaakob anaknya atau cucunya Abraham ketika Yaakob melarikan diri dari kemarahan abangnya Esau Alkitab mencatat dalam kejadian pasal yang ke 28 ayat 10 sampai 13 maka Yaakob berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membandingkan dirinya di tempat itu maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malekat malekat Allah turun naik di tangga itu berdirilah Tuhan di sampingnya dan firman akulah Tuhan Allah Abraham nenek mu dan Allah isak tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan mu kita lanjutkan dengan pasal 28 ayat 16 19 Ia takut dan berkata alangkah dasyatnya tempat ini ini tidak lain dari rumah Allah ini pintu gerbang surga keesokan harinya pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menonginya ke atasnya terus ia menamai tempat itu Betel dahulu nama kota itu Lus pasal ini menjelaskan kepada kita tentang pertemuan Yaakub dengan Yahweh di Betel dalam mimpi dan Yahweh yang di Betel ini menyatakan diri sebagai Allah Abraham dan Allah Isaac jadi memang Allah dari Bapak leluhurnya lah yang menampakkan diri kepada Yaakub selanjutnya mari kita bandingkan peristiwa ini ya peristiwa di Betel ini maksudnya dengan pengalaman kehidupan selanjutnya ketika Yaakub telah berumah tangga kita baca dalam kejadian 31 ayat 11 sampai 13 dan malekat Allah berfirman kepada aku dalam mimpi itu ini kata Yaakub pada istri-istrinya Yaakub jawabku ya Tuhan lalu ya berfirman angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng berbintik-bintik dan berbelang-belang sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu akulah Allah yang di Betel itu dalam pengalaman Yaakub mengenai penampahan Allah yang selanjutnya ini dinyatakan bahwa malekat Allah yang berfirman pada Yaakub dalam mimpi dan malekat Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang di Betel berarti Yahweh yang menampakan diri di Betel itu tak lain adalah malekat Allah yang sama ini demikianlah kita mendapatkan data yang makin mengukuhkan bahwa malekat Allah atau malak Yahweh ini memang Allah dari Abraham Isaac serta Yaakub dan juga Hagar ini bukan malekat biasa melainkan penampakan yang ilahi itu sendiri penampakan dari anak tunggal Allah yang menyatakan Bapak yang tidak kelihatan itu nah sekarang penampakan kepada Musa bukan hanya disitu saja penampakan yang terjadi bahkan kepada Musa pun hal yang sama terjadi keluaran 3 2-6 lalu malekat Tuhan menampakan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api Musa berkata baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya berseruah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa Musa dan ia menjawab iya Allah lalu ia berfirman janganlah datang dekat-dekat tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat dimana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus lagi ia berfirman akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub langsung kita langsung kepada ayat 13-15 lalu Musa berkata kepada Allah tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka firman Allah kepada Musa aku adalah aku ehyeh ehyeh aser ehyeh bahasa ibraninya lagi firman ya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu selanjutnya berfirman Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun jadi malekat Yahweh atau malek Yahweh malekat Tuhan yang sama yang telah menampakkan diri kepada Hagar kepada Abraham kepada Isaac dan Yaakub kini menampakkan diri kepada Musa malekat Tuhan atau malek Yahweh ini menampakkan diri dalam wujud api bukan wujud seperti manusia dari semak dori namun dikatakan bahwa Allah yang berseru dari tengah-tengah semak dori itu seperti contoh-contoh sebelumnya yang telah kita selidiki disini pun kita melihat bahwa malek Yahweh diidentikan dengan Allah sendiri apalagi yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham Isaac dan Yaakub dan kita sudah tahu bahwa Allah dari ketiga bapak peluhur yang menampakkan diri kepada mereka itu tak lain adalah maklah malek Yahweh ini selama penampaknya kepada para leluhur itu malek Yahweh tidak menyatakan tentang namanya baru kepada Musa inilah ia menyatakan namanya sebagai Ehyeh Aser Ehyeh atau Akulah Aku dari sinilah munculnya kata Yahweh itu yang berasal dari empat kata empat huruf suci atau teta gramaton Y-H-W-H atau Yod-Heh Waw-Heh dan nama Allah Y-H-W-Heh ini dinyatakan sebagai nama dan sebutan Allah selama-lamanya dan turun-temurun dengan demikian jelas bagi kita bahwa yang disebut Y-H-W-Heh itu tak lain adalah malek Yahweh atau malekat Allah yang khusus dan yang selalu diintetikan dengan Allah sendiri namun malekat Tuhan yang diintetikan dengan Allah ini tetap dibedakan dari Allah karena dia tetap disebut malekatnya Tuhan mari kita baca dari keluaran 24 ayat 8 sampai 12 kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata inilah dana perjanjianmu yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini dan naiklah Musa dengan Harun Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya mereka memandang Allah lalu makan dan minum Tuhan berfirman kepada Musa naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggal di sana maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka dalam ayat ayat di atas itu dikatakan bahwa bangsa Israel melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya mereka memandang Allah tentu saja ini bukan penampaan dari Allah Sang Bapak karena kitab suci mendekaskan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkuan Bapak dialah yang menyatakannya yang sudah kita baca dalam Yohadis 1 ayat 18 karena seorang pun yang dapat dan pernah melihat Allah Sang Bapak tetapi anak tunggal Allah atau firman Allah yang hidup itulah yang menyatakannya maka setiap penampakan Allah dalam perjanjian lama pastilah itu bukan penampakan Allah Bapak tetapi penampakan anak Allah yang tunggal atau firman Allah yang hidup termasuk penampakan Allah dalam keluaran 24 ayat 8 sampai 12 itu coba kita baca kita baca lagi di dalam keluaran 24 ayat 12 sampai 13 Tuhan selamat menyalah itu maka dikatakan dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya keluaran 33 11 dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya berarti Musa melihat suatu wujud yaitu melihat suatu penampan ilahi atau teofani yang dinyatakan sebagai Tuhan atau Yahweh kepada penampan ilahi atau kepada Tuhan atau Yahweh itu Musa mohon demikian keluaran 33 11 ayat 18 tetapi jawabnya perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku ayat 19 tetapi firmannya aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani dari ayat ini kita melihat bagaimana Yahweh yang malah nyatakan diri itu mengabulkan permunan Musa yaitu dia akan melewatkan segenap kegemilangannya dari depan Musa namun ini juga memberikan suatu penyataan yang sangat penting bagi kajian kita tentang Teofani yaitu bahwa Yahweh yang menyatakan diri ini akan menyerukan nama Tuhan di depanmu nama Yahweh di depanmu mengapa Yahweh yang berhabat dan muka dengan Musa ini tidak mengatakan menyerukan namaku di depanmu melainkan nama Yahweh nama Tuhan bukankah 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 sudah diketahui bahwa dia itu memang Tuhan memang Yahweh dengan menyebutkan nama Tuhan nama Yahweh bukannya menyebut namaku berarti Yahweh yang menampakan diri pada Musa itu membedakan diri dari Tuhan atau Yahweh yang namanya disebutkan itu dengan berpatokan pada Yohanes 1 18 tak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang diapakuan Bapak itu yang menyatakannya maka dapat kita simpulkan bahwa Yahweh yang menyatakan diri kepada Musa adalah anak tunggal Allah atau firman Allah yang hidup itu sedangkan Yahweh yang tak nampak tetapi yang namanya disebutkan itulah sang Bapak Allah yang Esa itu kemudian Tuhan atau Yahweh yang dilihat Musa dalam mengabulkan permohonan Musa untuk menyatakan kegemilangannya tersebut menyatakan bahwa ia akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu karena dia menjelaskan lebih lanjut bahwa engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup wajah Yahweh yang tak dapat dipandang itu merujuk kepada esensi atau hakikat keilahian yang memang tak dapat dimengerti oleh makhluk siapapun coba kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 16 17 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal amin oke kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18a tadi tidak tidak seorang pun yang pernah melihat Allah terima kasih 1 Timotius 2 ayat 11 C demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah kecoleh oleh Allah sendiri bersama dengan firmannya dan rohnya yang kekal saja itulah sebabnya agar Musa dapat melihat kemuliaan Yahweh yang menyatakan diri tersebut selanjutnya dikatakan berfirmanlah Tuhan ada satu tempat dekatku coba kita baca dalam keluaran 33-20-23 lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak orang yang memandang aku dapat hidup berfirmanlah Tuhan ada suatu tempat dekatku dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan terus ya artinya kemuliaan Allah itu hanya dapat dilihat oleh Musa jika Yahweh menempatkan Musa dalam lekuk gunung itu setelah Yahweh menundungi engkau dengan tanganku dengan demikian setelah Yahweh menarik tanganku maka barulah Musa melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan jadi sahabat seperti Yahweh yang namanya disebutkan tetapi tak dapat dilihat itu menampakkan dirinya melalui Yahweh yang menyerahkan diri yang sebenarnya tak beda dari malak Yahweh namun penampaan itu pun masih harus ditutupi lekuk gunung serta ditudungi tangan Yahweh meskipun demikian Musanya dapat melihat belakang dan bukan wajah Yahweh dengan demikian transendensi atau kegaipan Allah itu tetap terjaga tetapi penampakannya kepada manusia itu nyata dan real demikian juga dalam perjanjian baru Allah Sang Bapak yang tak dapat dilihat oleh siapapun menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal tetapi penampaan anak yang tunggal itu masih harus ditutup oleh tubuh dan daging inkarnasi atau penjelmaannya sebagai manusia sehingga dalam Yesus Kristus Allah sekaligus bersifat transenden atau gaib tetapi juga bersifat imanen atau menyatakan diri kepada manusia kita baca keluaran 34 4-6 ayat-ayat ini menjelaskan bahwa setelah Musa naik ke gunung sinai pagi-pagi maka turunlah Tuhan dalam awan dan berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan implikasi dari makna penyebutan ini telah kita bahas di atas kemudian berjanalah Tuhan lewat dari depannya Tuhan atau Yahweh yang bisa dilihat turun dalam awan berdiri dekat Musa berseru serta berjalan pastilah bukan merujuk kepada transcendensi atau esensi ilahinya tetapi merujuk kepada teofani atau penampaan ilahinya dan teofani Yahweh ini tak lain adalah yang sama dengan yang menampakkan diri sebagai malak Yahweh yaitu anak Allah yang tunggal atau firman Allah yang hidup itu sendiri teofani Yahweh itu ketika berjalan melewat Musa berseru Tuhan Tuhan bukannya aku aku atau diriku diriku yang berarti meskipun dia disebut Tuhan Yahweh tetapi membedakan dirinya dengan dua sosok lagi yang disebutnya sebagai Tuhan yang tak nampak mata dan tak ada wujudnya sebutan Tuhan Yahweh yang satunya itu merujuk kepada sang Bapak dan sebutan Tuhan Yahweh yang lainnya merujuk kepada sang roh kudus yang sama sama tak tampak mata tak ada wujudnya demikianlah maka makin jelas bahwa yang menyatakan diri dari Allah yang bersifat tritunggal itu adalah firman Allah atau anak tunggal Allah yang telah menjadi manusia namanya disebut sebagai Yesus Kristus jadi Kristus itulah yang dilihat Musa sebelum dia menjadi manusia sehingga dikatakan dalam Ibrani 11 23-26 karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah jadi coba lihat disini ia menganggap penghinaan karena Kristus bagaimana mungkin Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar jika Musa hidup lebih dari seribu tahun sebelum Kristus lahir sebagai manusia malah seribu lima ratus tahun sebenarnya ini bukti bahwa semua penampahan nilai yang dilihat Musa bahkan oleh Abraham Isaac Yaakub dan sekenap para nabi itu adalah penampahan Kristus sebagai peruan Allah sebelum menjadi manusia lahir dari sang Teotokos perawan Maria dari fakta-fakta penampahan nilai sebagai malak Yahweh kepada Abraham sehingga Kristus sendiri mengatakan Abraham Bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat dariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita dalam Yohanes 8 ayat 56 itu dan kepada agar kepada Isaac kepada Yaakub sendiri yang juga pada tokoh-tokoh suci lainnya sesudah Musa inilah maka Yaakub ketika menjelang kematian yang memberikan berkat kepada Yusuf dan mengatakan kita baca dalam kejadian 48 ayat 15 16 sesudah itu diberkatinilah diberkatinilah Yusuf katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac teruskan telah hidup dihadapan Allah Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang dan dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala kekhayaan jadi Allah itu sebagai malaikat jadi malaikat Yahweh dalam perjanjian lama itu adalah Allah sang sabda Allah sang firman sebelum menjadi manusia pernyataan Allah sebagai malaikat yang melepaskan dan memelihara juga di dalam hal dinyatakan dalam hal perjalanan Israel di padang gurun coba kita baca keluaran 23 20 21 sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya jangan engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia malaikat yang dijanjikan Yahweh kepada Musa ini mempunyai karya yang sama seperti yang dikatakan oleh Yaakob yaitu untuk melindungi dan menuntun bangsa Israel sampai ke tanah kanaan inilah malaikat yang melepaskan mereka dari bahaya di perjalanan jika malaikat ini fungsinya sama dengan malaikat yang menyertai Yaakob dan Yaakob menyatakan bahwa malaikat itu adalah Allah sendiri demikianlah jelas bahwa malaikat yang dijanjikan kepada umat Israel ini pun adalah penampaan dari yang ilahi sendiri ini terbukti dari penyataan bahwa Yahweh bahwa namaku ada di dalam dia penyataan ini mengingatkan kita akan berkataan Yesus namamu yang telah engkau berikan kepadaku nama Bapak yang diberikan kepada Yesus Yohanes 17 dan Bapak di dalam aku Bapak yang diam dalam aku Yohanes 14 ayat 10 jika nama Allah yaitu ribadi dan otoritas Allah ada pada malaikat ini maka dapatlah kita mengerti mengapa bangsa Israel diperintahkan dengarkanlah perkataannya jangan engkau mendoroga kepadanya jadi disini pun kita jumpai malaikat Allah yang memilih dalam dirinya nama yaitu pribadi dan otoritas Allah jadi identik dengan Allah tetapi dapat dibedakan dari Allah sendiri karena jelas ia ini diutus Allah selanjutnya kita baca juga mengenai malaikat yang menjadi penampaan diri Allah ini dalam kisah tentang tugu awan dan tugu api yang menyertai Israel di padang belantara keluaran 13 ayat 21 Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menonton mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam keluaran 14 ayat 19 kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka dalam ayat ayat di atas ini dinyatakan bahwa yang berada dalam tiang awan itu adalah Tuhan sendiri tetapi dalam ayat berikutnya malaikat Allah yang membuat tiang awan itu bergerak disini pula kita melihat bahwa Tuhan dididentikan dengan malaikat Allah dalam teofaninya sebagai tugu awan dan tugu api yang menuntut Israel selama perjalan mereka di pedang kurun sampai disini pun kita belum menemukan identis yang jelas mengenai malak Yahweh yang adalah Allah itu kita masih perlu penyelidikan lebih lanjut kita lanjutkan senang depan tanggal 26 kita lanjutkan mengenai malak Yahweh di luar kitab Taurat yaitu artinya di dalam kitab nabi-nabi yang lain semoga bermanfaat Shalom Selamat Bapak Putra Rokudus Amin yang sejarah rahasia mengenai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.